katekesa liturgi apa itu sakrarium sakrarium dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan sebutan sumur suci itu letaknya ada desa kristi bentuknya seperti ini seperti wastafel tapi ini bukan wastafel bisa kristi ada dua yang di sebelah kiri saya ada wastafel yang di sebelah kanan saya ini sakrarium atau sumur suci adanya sakrarium di saat kristi ini karena penghormatan kita yang sungguh setinggi-tingginya pada sakramen maha kudus tubuh dan darah kristus sumur suci ini digunakan untuk menampung benda-benda suci secara khusus tubuh dan darah kristus yang sudah tidak layak untuk dipagikan atau yang kotor atau yang tercecer nah jadi idinya sumur suci ini ada di saat kristi karena pada mulanya ini digunakan untuk mencuci kain-kain yang digunakan di altar dalam raya nekaristi ini purificatorium yang biasa digunakan oleh prodiakon atau romok ketika membagi komuni dan korporal ini yang menjadi dasar diletakkannya piala dan sikori nah kadangkala tubuh kristus yang berbentuk roti itu ada yang remah-remahnya menempel di kain-kain ini maka kita menghormati itu juga sebagai tubuh kristus begitu pula kadangkala ada anggur yang tercecer darah kristus yang tercecer itu menggunakan dua kain ini untuk mempersihkannya maka karena kain ini yang bersinggungan langsung dengan tubuh dan darah kristus tempat mencuci nya pun di tempat yang khusus yaitu di sakrarium sumur suci ini maka disini ada keran airnya ada penampungannya sehingga tubuh kristus darah kristus yang tercecer atau yang kotor atau yang sudah tidak layak dikonsumsi dibersihkan disini nah ini kan bentuknya washtubel mengapa kau disebut sumur suci nah air yang nanti mengalir dari sini ini tidak dibuang di saluran pembuangan pada umumnya nanti masuk ke tempat penampungan khusus yang berbentuk seperti sumur nah dari luar biasanya kita hanya melihat yang sumur itu maka lebih dikenal dengan istilah sumur suci kalau dari luar tidak masuk ke sakristi kena hanya melihat batnya itu nanti kita lihat kesana nah ini dia yang kita sebut sakrarium atau sumur suci yang tampak dari luar gereja berbentuk seperti sumur tapi di dalam ini bukan sumber air ini adalah tempat penampungan dari sakrarium mengada di dalam sakristi tadi masuk ke tempat ini nah karena ini pak penampungannya yang diluar cukup besar maka benda-benda rohani seperti patung yang sudah diberkati rosaria sudah diberkati atau benda-benda rohani lain yang mungkin sudah rusak sudah hancur itu bisa diletakkan di tempat ini nah karena ini adalah tempat untuk benda-benda rohani atau benda suci yang sudah diberkati maka ini diberi tutup supaya nanti orang tidak salah paham dikira ini tempat untuk membuang sampah maka ini ditutup dan dikunci karena di dalamnya ini untuk meletakkan benda-benda suci yang sudah diberkati dan juga tadi dari dalam sakristi yang untuk mencuci kain-kain liturgi yang bersimpulan dengan tubuh dan darah Yesus nanti sampai di tempat ini ini yang disebut sakrarium sumber suci semoga menambah wawasan kita Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati